Satu atau dua komodo yang bisa sampai kita perkirakan sampai 40 sampai 60 tahun Tapi itu enggak artinya semua komodo 60 tahun Ya kayak manusia lah Manusia kan life expectancy-nya itu kalau normalnya 60 tahun Tapi kan enggak semua manusia umurnya 60 tahun Ada yang 40 tahun, 30 tahun, 30 tahun Tapi ada juga yang sangat sehat Jadi semua sampai 100 tahun Hai, Assalamualaikum teman-teman Apa kabar? Salam sejahtera Di video kali ini kalian akan saya ajak untuk mengunjungi Sebuah tanah di timur Indonesia yang batas surga Dengan keindahannya yang luar biasa Hingga terkenal kemanca negara Ya, nama nasional Pulau Komodo Pada tanggal 11 November 2011 New Seven Wonders telah mengumumkan Pulau Komodo menjadi salah satu bagian dari pemenang Ya, tujuh keajaiban dunia Tempat yang juga merupakan jagar biosfer ini Merupakan areal yang luar biasa Dimana harmonisasi antara manusia dan alam terjadi disini Ya, penguasa disini adalah manusia Dan juga yang utama adalah para nangga komodo Baiklah, mari kita kenal lebih jauh tempat ini teman-teman Wah, iya bener Ratika Oda Oke teman-teman, ini kita gak ada setting ya Maksudnya kita gak taro ini anak disini Di sebelah situ ada komodo tidur Mungkin Urvan bisa kebelah sini, jangan disitu Urvan Karena komodonya bisa berbahaya untuk kamu Gue seumur hidup baru liat, kasus kenyak Aku liat Ratika Oda segeri gini Oke, disana ada Faranus Komodoensis atau Biawa Komodo Dan ini yang luar biasa adalah Aku baru tau kalau Latika Oda Korobrina atau Aruba Itu bisa sampai segeri gini Gila ini sih maksimal size banget Kayaknya udah gede banget ya Kalau kita perhatikan ternyata warnanya Kalau dia udah adot Itu cenderung lebih ke arah kebiruan ya bang Kalau kecil kan putih ya Oke, ini masih kerabat ya Masih kerabat dari bungarus sebetulnya Bungarus SP Yang ada di daratan itu ular-ulang kayak es itu ya Tapi untuk sup dari speciesnya itu masuknya masih alipet Atau keluarganya cobra-kobraan Kayak-kayak king cobra, ular-ulang, kemudian ular cabai Dan beberapa keluarga alipet sendiri Sama, ayo ular deket-deket dengan aku Ini ular laut kan sebenarnya sih ya Ular laut, dia ciri-cirinya adalah Ini sih harusnya dihindari Dan kalian harus menggunakan ini untuk menjaga kepala Karena bagian yang sangat berbahaya dari ular itu adalah Yaitu bagian kepalanya ya Jadi kalau untuk bagian sininya ini gak ada bisa atau gak ada rakinya Ular laut atau biasa dikenal dengan nama Aruba Merupakan jenis hewan yang pasif Jarang menggigit dan memiliki gigi tarik yang tumpul Kena di demikian Racun atau bisa mereka amat sangat mematikan Bahkan dipercaya merupakan jenis ular yang Ya, sangat mematikan nomor satu di dunia Hmm, ular ini aktif biasanya pada malam hari Di siang hari mereka akan menghuni karang-karang Yang jadi tempat mereka tinggal Nah, ketika malam hari tiba mereka akan naik ke permukaan untuk mencari suhu hangat Untuk bekal mereka menyelam di dalam air yang dingin Karena mereka berdarah dingin Mereka membutuhkan suhu hangat untuk bergerak dan berburu mangsa Mereka berusaha untuk menggigit mangsanya Pertarungan itu biasa terjadi Mungkin sama gak sih bang sama komodo? Mungkin sama gak sih bang sama komodo? Mungkin sama gak sih bang sama komodo? Mungkin sama ada, makanya kalau tanggin lihat kan di komorok-kori jangka Ada di lehernya ya? Di leher cakaran Bisa cakaran, bisa kena gigit babi juga kan kalau lagi ini Sama seperti halnya komodo ternyata Betul teman-teman alam itu juga Luar biasa penuh misteriusan dan penuh teka-teki Ini barusan kita lihat ular ini ternyata di bagian bawah Bagian dorsal ya bang ya? Bagian dorsal Eh, eh, ventral, sorry Bagian ventralnya Itu ada luka Ada luka di sini dan itu bolong Ini bisa jadi, kami curigai itu kayaknya bekas kena gigit morai Atau makanannya Nah itu, jangan khawatir karena reptil itu memiliki Kemampuan untuk Kemampuan yang luar biasa ya bang ya Bapaknya kamu aduk muria berantem sampai berdadara Iya, semuanya Semua lagi, tak mau harus diobatin Kemampuan ular dalam menyembuhkan luka secara alami Merupakan hal yang memang terjadi juga pada reptil lainnya Di antaranya jenis keadal Mereka sangat luar biasa dalam kemampuan regenerasi Dimana bagian-bagian jaringan tubuhnya yang rusak Akan sembuh dalam waktu cepat dengan tanpa obat sekalipun Uang itu berniat untuk mengeluarkan mereka dari taman nasional Karena itu banyak juga sih pak yang khawatir karena itu pak Ya berarti gak jadi Gak jadi lagi dong kalau dikeluarin masyarakatnya Man and Biosphere Tidak akan jadi cagar biosphere lagi kalau manusia yang gak ada Penetapan status itu kan oleh pemerintah pada tahun 1977 Pemerintah mengusulkan kepada UNESCO untuk kawasan ini dijadikan cagar biosphere Ada harmoni antara manusia dan alam Inilah yang perlu dijaga sampai sekarang Luar biasa ya Di sini ada datanya teman-teman Desa Komodo itu dihuni 1818 jiwa Kemudian desa Pasir Panjang Ini yang ada di Pulau Rinca dan Kampung Kerora Di Pulau Rinca juga Di Pulau Rinca juga Dan juga di Desa Papangara Ada tiga pulau terpisah Ini di Rinca itu ada 1098 jiwa Kemudian di Kampung Kerora ada 274 jiwa Lebih sedikit Di Desa Papa Garang Papa Garang ya? Papa Garang Papanya Garang berarti Kalau Mama Mama ya Ada 1417 jiwa teman-teman Dan cukup banyak ya untuk angka uninya Namun mereka tetap tidak menyebar Kalau dilihat dari kawasan penyakit Hanya sekumpulan situ aja Ini satu lembah yang ada di Pulau Komodo Dan ini hanya segini aja nih Luas areanya Jadi sempit sekali teman-teman Dan kesininya masih areal jelajahnya 1A Ini berarti dia pembangkit listriknya ada gak om? Kayak untuk listrik Untuk sumber listrik maksudnya itu pakai apa om? Ya itu tadi Perkembangan dinamika sosial masyarakat Dia perlu diberdayakan Perlu disejahterakan juga masyarakat kampung itu Nah pada tahun 2017 Dengan PLN kita memasang pembangkit listrik yang adil untuk masyarakat kampung Komodo Biar mereka juga merasa sejahtera ini loh Masyarakat telah menjaga satwa, telah menjaga hidup, menjaga habitatnya Sejahterakan dengan listrik ini Ini kan biar adil juga Sebelumnya listrik di tempat Kamu Komodo itu cuma ada dari jam 6 sore sampai jam 11 malam saja Pakai diesel berarti itu Pakai generator Pakai generator kayak disini ini generator kan? Nah itu artinya Lepas dari itu mereka gelap Mereka tidak bisa Tapi aku gak denger suara generaturnya Maksudnya Ditaruh dimana ini generaturnya Agak jauh berarti Biar gak ngeganggu satwa yang disini juga ya Pada tahun 1977 Taman Nasional Komodo ditetapkan UNESCO sebagai kawasan cagar biosfer Men and Biosfer Program Kemudian pada tahun 1991 Sebagai situs warisan dunia World Heritage Center UNESCO Para masyarakat yang menghuni beberapa pulau di Taman Nasional Komodo Menjaga alam Komodo dengan baik Ya harmonisasi kehidupan antara alam dan manusia terjadi disini dengan baik Manusia tidak merusak Disini warga menjaga apa yang ada di alam untuk mereka hidup Ini adalah desa komodo Atau desa adat komodo Disinilah Para orang-orang yang tinggal di kampung komodo Hidup berdampingan dengan sang naga komodo Dan hewan-hewan lainnya Rumah panggung dibuat agar mereka terhindar dari serangan bahaya yang mengancam ketika malam hari Ya Taman Nasional ini tidak hanya dihuni oleh komodo saja Ada banyak hewan liar lain yang hidup disini Bukan ayam ini tentunya teman-teman Yang saya ingat dari perjalanan saya kesini adalah Ya masyarakat desa komodo yang luar biasa ramah Mereka sangat ramah dan selalu menawarkan untuk mampir ke rumah mereka saat saya berjalan-jalan di sekitar gang desa ini Luar biasa Terasa sekali kehangatan masyarakat Indonesia yang masih terjaga dari sisi ya kekeluargaannya Dan teman Inilah negara kalian Secuil dari surga yang tersebar di banyak areal di Indonesia Indonesia bukan hanya luar biasa Indonesia adalah surga Wah, apaan dapat, Pan? Wah, dia peluk-pelukan Kamu kenapa kamu? Waduh, hei Big Boss jangan berkerahi Tidak boleh berkerahi Tidak boleh Kok gitu? Itu bukan kawin ya teman-teman Itu bukan kawin Dia bukan kawin loh Jadi Ini jantan dua-duanya jantan Jadi inilah cara komodo Itu interaksi satu sama lain Berpelukan ujung-ujungnya Jadi tadi ada Momen yang tidak terduga Yaitu momen Antara komodo besar Dua ekor disini Kita lagi ada di Kantor seksi Pulau komodo Di Lohliang Ini bangunan didirikan Untuk pendataan komodo Untuk petugas taman nasional Melakukan pendataan Kediatan dan istirahat tuh disini Nah Komodo disini semuanya juga tuh Berbaur dengan manusia Dan kondisinya Kalian lihat Mereka sekarang lagi Kayak semacam Berinteraksi sama lain Ini bukan Betina sama jantan ya Ini jantan sama jantan Ini si Big Boss Komodo Komodo Yang saya bilang Big Boss Yang bawah Lagi interaksi sama komodo jantan lain Ternyata dia berhaternya gini ya Lucu juga ya Nggak saling gigit dia Nyakar 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 Sentuhan-sentuhan itu doang pak Suaranya Iya keras banget suaranya Keras banget ya Tuh Cuma disini kita bisa nge-review komodo Sambil jongkok dan duduk Ingat A Jangan megang Enggak Gue cuma ngerti A Megang mah gak boleh katanya juga emang Kalau gak liat kan boleh Hey Big Boss Ujur dia Hey Udah Musir itu Yang punya wilayahnya Komodo yang satunya itu kan Memang dia Suka tidur di kolom rumah ini Si Big Boss itu Nyamperin kesini Tuh Udah Udah Kalian jangan pada berkelahi Jangan pada ribut Ya pak ya Sudah Sudah Big Boss No Sudah 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 keberkelahian itu Nah Kok kayak kawin ya Enggak Beda Kalau kawin mereka gak gitu Enggak Enggak kawin Kalau kawin Dia di Kelowakanya akan keluar Kayak HP Penisnya Itu kan bisa dijuntupan Bagian ekornya Kalau jantannya itu mau kawin Itu keluar Di HP Penisnya Kelowaka namanya istilahnya Mereka itu kan gak punya Dua lubang Pembuangan Kalau kayak kita manusia kan Kayak mamalia lain nih Ada dua lubang Pembuangan Buat pipis sama buat Puk beda Kalau reptil Istilahnya Kelowaka Mau uler kayak Mau kadal Buaya sama aja Mereka Cuma satu lubang Pembuangan Mau kawin Mau apa Dua lewat situ Jadi kalau pas kawin gini Keluar tuh Biasanya HP Penisnya Tapi kan ini enggak Dua-duanya enggak Berarti bisa diprediksi Ini jantan dua-duanya Dan lagi kelahi Dan yang menarik disini adalah Proses perkelahiannya juga Enggak saling gigit Atau saling menyakiti Mereka cuma kayak Adu gos Kayak gulat ya Tapi gulat tuh liat deh Dia enggak kayak ngebanting Sama lain Lebih ke kayak Adu-adu kawani Gitu lah Mencoba orang sebenarnya Adu gos dulu Terus kayak interaksi fisiknya Lebih ke Peluk gitu loh Meluk-meluk Sama lain Munik ya Menarik Nah ini kalau yang enggak tahu kan Paling nyangkanya Wah Mau kawin Mau kawin Padahal lagi Kelahi dia Lagi kelahi Lagi Apa ya Memperebutkan area Teritorial Biasanya Nah itu Nah Tadi itu kan si Big Post Di bawah nih Yang si Apa Komodo satunya itu Yang suka tinggal disini Tidur di bawah kolong Ini tempat Di atas Sekarang Big Post Yang lebih domina Ngedominasi ini Big Post di atas Si Komodo itu di bawah Kelihatan terus Komodo adalah spesies dari kadal monitor atau biawak terbesar di dunia Ya mereka dapat ditemukan di beberapa areal seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Gili Montang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia Ya Indonesia Dan tahukah kalian kenapa harus bangga menjadi orang Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Kamu bisa bayangkan Terdapat lebih dari 17 ribu pulau terbuntang dari Sabang sampai Marauke Indonesia dianugerahi dengan ratusan pantai yang luar biasa indah Gunung-gunung yang gagah menjulang tinggi Ratusan air terjun yang mempesona Dan ribuan flora fauna yang tak akan ada habisnya jika kamu mengamati dan berpetualang di tanahnya Jadi banggalah menjadi putra Indonesia Yang indahnya bak surga Nah kalau udah bangga jadi orang Indonesia Harusnya kalian bisa juga dong menjaga alam Indonesia dan nama baik negara ini dengan setulus hati Come on let's go Saya Paji Petualang terima kasih telah menyaksikan petualangan saya di surga Indonesia ini Keren kali Paji ajak kalian ke tempat yang lebih keren lagi ya Karena masih banyak tempat-tempat di Indonesia yang layak dan bagus banget buat aku dan kalian tahu Oke bye bye teman-teman Salam Prasun, Salam Pestari